Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku idakar Di video hari ini aku mau sharing tentang dot baby hooky Cuman yang aku review itu dot baby hooky yang ortodontik silikon nipples Jadi sebenernya aku mau jelasin dulu baby hooky itu ngeluarin dua dot Dua bentuk dot yang pertama ada dot hooky yang biasa yang dot silikon reguler Terus yang kedua ada dot hooky yang ortodontik Nah ortodontik itu yang kayak gini yang bakalan aku reviewin Nah untuk dot hooky yang silikon reguler itu dijualnya per toples gitu Jadi satu toples itu harbanya kurang lebih sekitar 4.200an lah sekitar 4.000an ya Dan ada saiznya juga ada saiz S itu untuk 0-3 bulan Kemudian ada saiz M untuk 3-6 bulan Dan ada saiz L untuk 6-9 bulan Nah yang aku review kalau yang ini adalah dot hooky ortodontik Nah dot hooky ortodontik ini bentuknya lebih gepeng Dan saiznya saiznya itu sama ada yang S 0-3 bulan Kemudian ada yang M 3-6 bulan Dan ada yang L kurang lebih 6 bulanan ya Oke semuanya jadi disini aku mau liatin bentuknya kayak gimana ya Untuk baby hooky ortodontik silikon nipples ini Jadi aku kenapa memilih yang ortodontik Karena banyak banget yang merekomendasiin Kalau misalkan yang nipple ini lebih gepeng gitu Lebih mirip dengan footing ibu gitu Jadi aku mau cobain yang gepeng kayak gini Terus bentuknya tuh kayak gimana ya Nah aku kebetulan beli yang S Yang S ini untuk 0-3 bulan Kemudian disini juga udah ada label majlis ulama Jadi udah halal ya Udah terdaftar bahwa ini digunakan bentuk muslim juga boleh Karena udah halal gitu Nah di belakangnya itu kayak ada keterangannya gitu Disini juga udah ada Kemenkes RIPKL Udah ada kodenya bahwa ini udah terdaftar di Kementerian Kesehatan Kemudian disini tuh ada kayak semacam keterangan gitu Ngasih tau kalau misalkan menyusui dengan menggunakan ortodontik silikon yang ini Itu lebih mirip dengan footing susu gitu Sehingga bisa memudahkan bayi untuk menyusui dengan nyaman gitu Terus selain itu juga disini ada cara penggunaan dan membersihkan dotnya Yaitu cuci dengan sikat dot dan rebus selama 3-5 menit agar sterien Jadi memang selama penggunaan dot ataupun botol untuk menyusui Itu kita memang harus diseterikan terlebih dahulu Kemudian disini juga ada ukuran dari masing-masing dotnya Ada S, M, dan L Jadi kalau misalkan yang S itu untuk 0-3 bulan Kemudian yang M untuk 3-6 bulan Dan yang L itu dari 6 bulan sampai 9 bulan dan seterusnya gitu Oke jadi kita akan membuka dalamnya Oh iya untuk harganya itu Rp. 20.000 itu udah dapet 3 piece Aku beli ini dari online shop Jadi buat teman-teman semua mungkin bisa lebih mudah ya Kalau misalkan dari online shop Terus harganya itu memang ada yang Rp. 19.000 Kemudian ada yang Rp. 21.000 Pokoknya itu kisaran di Rp. 20.000 Rp. 20.000 udah isi 3 ya Nah bentuknya tuh kayak gini Jadi disini tuh ada untuk putingnya itu mirip puting payudara Katanya tuh lebih memudahkan untuk bayi menyusui gitu Jadi kan kadang ada dot yang memang bulat gitu loh Yang gede jadi susah buat nyusuin gitu Maksudnya tuh si babynya lebih agak susah buat nyusuinnya Kalau misalkan yang ini bentuknya tuh lebih ramping dan lebih tipis gini loh Nah kayak gini Nah ini spesifikasi dari dot hooky untuk yang ortodontik Ini review dari aku untuk baby hooky ortodontik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke semuanya Sekian video dari aku Semoga review tadi bisa bermanfaat ya Buat bunda-bunda semua yang lagi nyari dot Dan jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku See you on my next video Bye bye